Halo guys, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel bersama saya Sarah, dan sekarang aku lagi sama Mr. Otto nih guys. Halo guys. Nah sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol ya, ada keseran apa aja sih di Oto Project Garage Bintaro. Halo Mr. Otto. Halo Sarah, bagaimana kamu hari ini? Aku merasa baik, terima kasih, dan bagaimana dengan kamu? Ya, aku merasa baik. Oke Mr. Otto, aku mau tanya nih, di Oto Project Garage Bintaro dari mana aja sih ternyata orang datang ke sini tuh? Nah kalau yang datang ke Oto Project Garage Bintaro nih Sarah, jadi mayoritas masih memang dipegang sama Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Jakarta Selatan, pokoknya yang canggupannya wilayah sini. Tapi kita juga sering banget nih kedatangan customer dari Bandung, bahkan Bengkulu, Aceh, Solo, dan masih banyak lagi yang datang ke sini. Mereka effort banget nih jauh-jauh dari sana, cuma buat pasang di Oto Project Garage Bintaro. Wah keren banget ya, jadi nggak cuma Tangerang dan sekitar ini guys, tapi juga luar kota suka datang ke sini nih. Nah Mr. Otto, di sini tuh apa sih mobil dan aksesoris paling favorit? Nah kalau mobil dan aksesoris yang paling favorit, udah lima bulan terakhir ini Zenix masih nomor satu nih Sarah di sini yang paling banyak masuk. Dan item favoritnya itu rata-rata yang datang ke sini itu upgrade tampilan dari Type-G atau V itu ke Q. Jadi kita pasang DRL, fog lamp, dan ini juga ada dorsil plate. Makanya di sini juga ada tulisan nih, best seller. Karena bener-bener fungsional dan nambahin nilai estetika di mobil Zenix kamu nih. Jadi ada top 5 ini, ada DRL, terus ada fog lamp, ada dorsil plate. Satu lagi tadi apa Mas? Ini dorsil plate yang stainless sama dorsil plate yang big. Rata-rata yang kelistrikan gitu ya. Betul, karena selain dia enak menambahin nilai estetika, dia juga ada fungsionalnya. Jadi kalau misalnya kamu malem-malem buka pintu, itu dia udah otomatis nyala dan menerangi di kegelapan ketika kamu lagi naik mobil. Kayak gitu. I see. Nah kalau di sini nih ada apa aja sih Mr. Otto produk barunya? Kalau untuk New Arrival, ini ada Roofbook Escape. Ini best seller banget nih. Apalagi mobil kamu kayak misalnya Wooling IREV atau mobil-mobil yang kecil, di pasangan ini langsung jadi kelihatan lebih estetik. Nah di sini juga ada portable electric air inflator. Jadi kalau misalnya kamu kurang angin di tengah jalan, ini bisa kita pakai nih. Dan ini sangat fungsional gitu. Nah di sini juga ada beberapa tipe atau beberapa model dari pawn holder yang universal. Oh ya. Nah contohnya kayak gini nih. Nah ini dia ada solarnya nih. Ada solar panelnya. Jadi kita nggak perlu terus-terusan nge-charge. Ini bisa melalui yang solar. Terus ada wireless chargingnya di sini. Ini cukup best seller juga di sini Sarah. Double function ya malah? Betul double function. Selain buat pawn holder tapi dia juga bisa wireless charging. I see. Keren kan? Yes. Ada apa lagi nih? Nah Sarah selain itu untuk item yang baru kita ada perubahan nih untuk karpetnya. Jadi sekarang dari coil PVC berubah jadi coil TPE. Oh iya beda ya. Yang ini materialnya sudah eco-friendly dan lebih mudah dibersihkan Sarah. Dan ini kalau kamu bedain. Ya. Yang PVC sama yang TPE. Dia lebih rapi karena sudah dijahit pinggirannya. Oh. Jadi lebih estetik lagi dan sangat fungsional dan gampang dibersihkan. Oke dan sekarang tuh udah banyak juga yang pesen ini ya? Betul. Ini udah banyak banget yang pesen. Di bulan ini, di bulan kemarin juga udah lumayan banyak gitu. Dan karpet kita ini udah ada lapisan odorless ya Sarah. Jadi kalau misalnya ketumpahan makanan, minuman tinggal di lap-kelap basah aja itu gak ninggalin bau. Oke wah praktis banget ya bersihnya. Betul. Dan sekarang nih guys walaupun masih baru udah banyak juga loh yang pesen di Auto Project Garage Bintaro. Dan masih diskon Sarah 200 ribu. Wah guys serbu sekarang juga yuk. 200 ribu potongannya kapan lagi karpet kita kasih diskon 200 ribu. Gitu. Oke Mr. Otto. Ya apalagi nih Sarah. Di sini itu apa sih rekomendasi untuk mobil lawas atau mobil Eropa? Nah kalau untuk mobil lawas atau mobil Eropa kita ada beberapa item sih. Kayak gini nih contohnya. Ini ada wiper universal. Nah yang ini juga udah keren banget nih Sarah. Premier wiper. Ini dia daya serapel lebih tinggi. Terus juga dia fleksibel. Oke. Ini salah satu wiper yang best seller sih di sini gitu. Terus untuk di sini kita juga yang universal untuk mobil lawas dan mobil Eropa. Itu ada premium horn dari Auto Project. Yang suaranya gak kalah kenceng dan gak kalah bagus sama mobil Eropa. Gitu. Yang pasti gak sember ya. Gak sember dong. Kayak orang-orang ember gitu. Gak. Tenang aja. Ini bagus produk kita. Nah sama satu lagi paling ini. Crossbar yang banyak peminatnya gitu. Dan crossbar ini kita yang pro. Yang pro dan elite itu dia udah universal. Jadi di mobil lawas atau di mobil Eropa. Di mobil apapun itu bisa dipasang. I see. Oke Mr. Otto. Misalnya nih ya. Lagi mau div. Dan lagi pas jam makan siang. Ada gak sih restoran atau tempat makan nih di sekitar Auto Project Garis Pintaro? Nah kalau untuk restoran. Ini cara skilling di sini tuh banyak banget restoran-restoran besar gitu kan. Mau dari fast food atau yang lainnya gitu. Nah tapi di sini kita juga menyediakan. Memang khusus customer. Free snack. Jadi ada kopi. Ada teh. Dan ada makanan kecil juga. Jadi jangan khawatir kelaperan. Pokoknya kalian nunggu mobil. Dimodifikasi. Perut kalian juga pasti terisi. Karena kita sediakan snack di sini gitu. Gak bakal nih nunggu sambil perut keroncongan ya guys. Pas jam makan siang. Pas banget. Karena di sini ada free snack ya. Snack and drink corner nih guys. Oke nih Mr. Otto. Ya gimana? Misalnya ada yang baru punya mobil nih. Dan baru mau modif pertama kali. Kira-kira apa sih aksesoris pertama kali yang wajib dipasang di mobil baru itu? Nah kalau untuk mobil yang pertama kali dia beli dan dia pengen pakai aksesoris. Kalau aku saraninnya itu pakai yang fungsional dulu. Misalnya mudguard, klakson, dan panel-panel seperti outer handle, door handle, atau rear door seal. Tapi kalau misalnya kamu mau sekalian bikin estetik mobil kamu. Itu mungkin kamu bisa upgrade ke interior. Kayak misalnya panel armrest, panel van AC, panel shifter, dan lain-lainnya Sarah masih banyak lagi. Intinya kalau kamu mau cari yang fungsional atau yang bikin mobil kamu kelihatan modif. Itu bisa di sini. Oke. Gitu. Dan aku denger-denger di sini banyak banget ya mobil baru nih. Baru keluar dari dealer langsung dipasang di auto project garis Bintaro. Gak cuma mobil baru Sarah. Jadi ada beberapa kejadian lucu. Itu customer sampai serah terima di Bintaro ini. Wah. Ada yang langsung loh guys. Serah terima di sini. Langsung modif di sini juga ya. Betul. Jadi itu bener-bener mobil semua yang masih di plastikin. Dan kita bongkar di sini. Kita rapihin. Kita modifikasi di auto project garis Bintaro. Oke keren banget guys. Pokoknya di sini rekomendasi banget ya untuk modif mobil baru ataupun lawas nih. Oke guys. Itu tadi ngobrol-ngobrol seru sama Mr. Otto nih. Yes. Makasih Mr. Otto untuk sharingnya. Yes. You're welcome Sarah. Dan Sobat Otto jangan lupa ya untuk like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan lupa follow social media kita juga ya di at Auto Project Garage. Kita ada di tiktok dan instagram. Auto Project Garage lengkap terpercaya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini.